Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua militan seni perang kita akan membahas pangeran di ponogoro di perang jawa 1825-1830 yang bersumber dari buku konflik dan taktik perang jawa 1825-1830 karya muhammad muhibudin Nama asli pangeran di ponogoro adalah Bendoro Raden Mas Mustahar beliau lahir di keraton Yogyakarta pada 11 November 1785 ketika Fajar sedang menjelang dan meninggal di Makassar Hindia Belanda pada 8 Januari 1855 dalam usia 69 tahun istilah di ponogoro dengan demikian sesungguhnya adalah nama gelar artinya adalah orang yang memberi pencerahan, kekuatan, dan kemakmuran kepada sebuah negeri jadi dilihat dari segi namanya sendiri pangeran di ponogoro merupakan sosok orang besar yang memang memberikan pencerahan, kekuatan, dan inspirasi bagi bangsa dan negaranya dalam melawan penjajah pangeran di ponogoro merupakan anak sulung atau putra pertama dari Sultan Hamengkubono III dan Sultan Hamengkubono III ini mempunyai kehendak atau keinginan untuk mewariskan tahta kerajanya itu kepada putra sulungnya ini namun Sang Pangeran justru menolak keinginan Ayahanda tersebut dengan alasan bahwa meski menjadi putra sulung tapi ia tidak lahir dari istri utama atau permaisuri Grawapatmi dari Sultan Hamengkubono III melainkan dari istri tidak resmi atau selir Garwa Ampeyan yang bernama R.A. Mangkarawati maka biarlah anak dari istri utama atau permaisuri Sultan Hamengkubono III Raden Mas Ibnu Jarod yang saat itu usianya masih jauh lebih muda dari pangeran di ponogoro yang mewarisi tahta kerajaan ini merupakan cermin dari keluhuran kepribadian pangeran di ponogoro yang tidak ambisius untuk menjadi penguasa pada tahun 1825 inilah tanah jawa telah dilanda perang besar dengan sasaran dan targetnya jelas kelompok kolonialisme asing, kelompok feodalisme keraton dan orang jawa yang pro-Belanda perang ini tercatat sebagai salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara dengan melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jendral Hendrik Merkus de Kock untuk berusaha membungkam perlawanan penduduk jawa di bawah pimpinan Sultan Eru Cokro alias pangeran di ponogoro yang saat itu dipandang sebagai ratu adil dalam konteks perang jawa ini percikan api atau pemantik khusus itu adalah program rezim kolonial untuk memperbaiki jalan dimana dengan rencana ini pemerintah kolonial melalui anak buahnya dengan sesuka hatinya memasang patok-patok di area tanah yang hendak dijadikan untuk perbaikan jalan itu hingga kemudian memakan tanah dan makam leluhur di ponogoro rencana perbaikan jalan yang memakan tanah dan makam leluhur di ponogoro itu dilakukan tanpa memberitahu dan meminta izin terlebih dahulu terhadap warga penduduk termasuk terhadap di ponogoro konflik yang dipicu oleh proyek perbaikan jalan ini semakin memuncak patok-patok yang telah dicabut oleh para pendukung di ponogoro itu kembali dipasang oleh para pekerja Belanda sehingga pangeran di ponogoro menyuruh para pendukungnya mencabuti patok-patok itu lagi dan menggantinya dengan tombak sebagai pernyataan perang setelah memerintahkan anak buahnya untuk menggantikan patok-patok dengan tombak sebagai pertanda perang pangeran di ponogoro juga telah mengungsikan istri dan anak-anaknya serta orang-orang tua berikut uang dan barang-barang berharganya sebagai biaya perang tentaranya dari Tegal Rejo ke Selarong di saat itu pula pangeran di ponogoro berdasarkan kesaksian mangku bumi terlihat telah mempersenjatai dirinya dengan kris andalannya Kiai Abijoyo yang sebelumnya jarang ia bawa fenomena ini menunjukkan kondisi telah memanas dan perang besar dan perang besar akan segera dimulai Rabu 20 Juli 1825 pihak istana mengutus Danur Rejo dan Bupati Kraton Senior yang memimpin pasukan Jawa dan Belanda untuk menangkap pangeran di ponogoro dan mangku bumi di Tegal Rejo sebelum pecahnya perang namun usaha Danur Rejo dan bala tentaranya ini gagal utusan terakhir dari pihak Kraton dan keresidenan untuk menjemput pangeran di ponogoro di Tegal Rejo yang dipimpin oleh Raden Tumenggung Sindonir Goro II dan Mas Aryo Manduro juga berangkat ke Tegal Rejo Kedatangan utusan ini diperkuat dengan satu kompi pasukan gabungan antara pasukan Kraton dan Belanda yang dibentuk oleh Cevalir Cevalir dengan pasukan yang dibentuknya itu berusaha menangkap pangeran di ponogoro dan mangku bumi dan menjebloskan kedua tokoh pemberontak itu ke penjara sehingga bisa memadamkan api pemberontakan yang sudah tersulut itu Saat pasukan gabungan itu tiba di Tegal Rejo mereka sudah disambut oleh barisan pendukung pangeran di ponogoro dengan bersenjata lengkap maka pertempuran antara kedua belah pihak pun tak terhindarkan dalam pertempuran itu rumah dan pendopo pangeran di ponogoro di Tegal Rejo kemudian dibakar oleh tentara Belanda dan tentara Kraton yang pro-Belanda saat tentara gabungan ini menyerbu hendak menangkap sang pangeran namun pangeran dan sebagian besar pinggutnya berhasil lolos karena lebih mengenal medan di Tegal Rejo penyerangan tentara Belanda dan Kraton ke Tegal Rejo itu kemudian menjadi titik pembuka perang di ponogoro yang berlangsung selama 5 tahun antara 1825 sampai 1830 dalam perang ini pangeran di ponogoro memimpin masyarakat Jawa dari kalangan petani hingga golongan priai yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang dengan semboyan sadumuk batuk sayari bumi ditohi tekan pati sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati semboyan ini sampai sekarang masih diabadikan di gua selarung yang dulu telah menjadi markas besar pangeran di ponogoro dalam memimpin perang Jawa pangeran di ponogoro tidak berduli pangeran di ponogoro dalam memimpin perang terhadap kaum kolonial itu mendapat dukungan luas dari masyarakat dukungan terhadap pangeran di ponogoro ini berasal dari berbagai lapisan mulai dari ulama atau santri kaum bangsawan hingga para petani para ulama yang turut serta menjadi pendukung pangeran di ponogoro itu misalnya kiai mojo sentot alibasa kiai mustopo kiai badarudin kiai umar dan yang lainnya kemudian dari kalangan bangsawan ada pangeran mangkubumi dan pangeran joyogusumo selain itu para petani dan rakyat jelata juga banyak yang turut andil untuk mendukung perjuangan pangeran di ponogoro karena pada umumnya rakyat jawa merasa jengkel dan kecewa atas kebijakan pemerintah kolonial dan keraton yang menyewakan tanah-tanah kepada orang Tionghoa akibat tidak adanya keberpihakan kepada rakyat itulah maka kehidupan rakyat terperangkap ke dalam penderitaan kelaparan dan kemiskinan yang akut untuk bisa melanjutkan hidup mereka harus melakukan kejahatan entah mencuri atau merampung dalam sejarah dijelaskan bahwa pangeran di ponogoro dalam memimpin perang jawa itu menggunakan sebuah strategi yang disebut dengan perang gerilya dengan menjadikan gua selarung sebagai markasnya di gua selarung inilah pangeran di ponogoro menyusun strategi tempurnya itu kemudian mengorganisir dan memimpin pasukannya maka ia pun langsung mengajak seluruh pasukan dan anggota keluarganya untuk tinggal di gua ini perang gerilya yang dirancang di gua selarung itu merupakan perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi penuh kecepatan sabotase tapi sangat fokus dan efektif ciri khas dari perang ini adalah sifatnya yang berpindah-pindah tempat alias tidak pernah menetap dalam satu tempat dan waktu yang terlalu lama kemudian melakukan serangan di kalam musuh sedang lengah strategi gerilya yang digunakan oleh pangeran di ponogoro terbukti sangat merepotkan tentara belanda musim penghujan merupakan waktu yang tepat bagi warga pribunyi dan pasukan di ponogoro melakukan serangan serangan-serangan besar dari pasukan di ponogoro banyak dilaksanakan pada musim penghujan para ahli strategi tempur dan senopati menyadari benar bahwa untuk bisa melakukan serangan terhadap musuh secara efektif harus bekerjasama dengan alam namun belanda juga tak kalah liciknya sebab jika musim penghujan tiba para gubernur belanda akan mengajukan perundingan dan gencatan senjata sebab hutan tropis yang bercurah hujan tinggi membuat gerakan pasukan mereka terhambat ketika gencatan senjata terjadi maka belanda akan mengkonsolidasikan diri dan menyebar mata-mata bukan hanya itu belanda juga menebar provokator di desa dan kota untuk menghasut memfitnah dan memecah belah bahkan diantara para provokator itu banyak juga yang menekan anggota keluarga para pangeran dan pemimpin perjuangan rakyat yang turut berjuang di bawah komandu pangeran diponogoro namun para pejuang pribumi tersebut tetap tidak gentar dan terus berjuang mendukung pangeran diponogoro melawan belanda di tahun-tahun awal perlawanannya berjalan dengan sangat lancar daerah-daerah banyak yang dikuasai dan pusat kota bisa segera dikuasai gerakan pasukan diponogoro kemudian semakin bergerak ke arah timur dan bisa menaklukan delanggu ketika berhasil menguasai Surakarta namun pasukan diponogoro bisa dicegat oleh pasukan belanda di daerah Gowok meskipun secara umum pasukan diponogoro ini sudah mendapat banyak kemenangan karena beberapa pos pertahanan milik belanda bisa diporak-porandakan namun semakin lama karena beberapa faktor pasukan diponogoro berganti menjadi pihak yang terdesak oleh pasukan musuh setelah berbagai pertempuran dilalui dengan kemenangan melalui taktik gerilya sehingga membuat belanda kalang kabut maka ketika memasuki tahun 1827 pemerintah india belanda menerapkan strategi jitu untuk mematahkan perlawanan gerilya pangeran diponogoro untuk menghadapi serangan pangeran diponogoro tersebut belanda menerapkan sebuah strategi yang disebut dengan benteng stelsel atau sistem benteng sistem benteng ini dicetuskan oleh jendral de kok dengan strategi ini maka bala tentara belanda mendirikan benteng di setiap daerah-daerah yang dikuasainya dan diantara benteng-benteng itu dibuat jalan raya akibat akibatnya sistem ini membuat pasukan diponogoro menjadi terkunci dan sulit bergerak sehingga untuk melakukan hubungan dan komunikasi antara pasukan dan rakyat menjadi sulit sistem benteng ini ternyata cukup ampuh untuk menekan dan membatasi gerak pasukan diponogoro melalui strategi ini banyak pasukan diponogoro yang terhimpit sehingga tidak leluasa untuk melakukan gerakan termasuk untuk melakukan penyergapan dan penyerangan selain itu Belanda juga semakin melancarkan politik devide et empera atau politik pecah belah diantara masyarakat pendukung diponogoro kekuatan pasukan diponogoro kemudian semakin melemah karena banyak pemimpin yang gugur tertangkap atau menyerah maka bagi pangeran diponogoro tidak lagi yang tersisa dalam perang ini untuk dirinya kecuali satu mati syahid di jalan Allah hanya mati syahid lah nilai yang tersisa dalam perang yang dipimpin itu selainnya telah habis dan musnah pangeran diponogoro dijebak dan ditangkap dalam kunjungan idul fitri pada 28 Maret 1830 di Wisma Residen Magelang sebelumnya Dekok mengerahkan aparat militernya dua kali lipat untuk menjaga Wisma Residen sebagai tempat perundingan setelah menjadi tawanan Belanda pangeran diponogoro langsung dibawa keunggaran dan salah tiga dengan menyerahkan nasib selanjutnya kepada gubernur jenderal Van de Bosch Pada 20 September 1830 pangeran diponogoro dan pemimpin lainnya yang pro diponogoro dikirim ke Batavia disana pangeran diponogoro diadini oleh gubernemen setelah itu sang pangeran kemudian diasingkan ke Monado lalu dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855 selama menjadi exile di Makassar ini pangeran diponogoro ditemani oleh istrinya yang terkenal sangat setia Raden Ayu Red Nganingsi sang pangeran yang revolusioner dalam melawan imperialisme dan kolonialisme itu pun akhirnya disemayamkan di Makassar sekian dari kami seni perang Bila Anda senang dengan video ini bisa di klik like dan subscribe Bila Anda rasa video ini bermanfaat bisa di share dan komen di kolom komentar Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan sampai jumpa di video-video selanjutnya salam seni perang selanjutnya 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 selamat menikmati makar menjalar berkobar semangat membela bangsa kecepatan kecepatan selamat menikmati